Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya Anak-anakku ketemu lagi dengan Miss Iwin dalam online learning bahasa Indonesia kelas 5 semester 2 Nah sebelum belajar mari kita berdoa dulu Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa Hari ini kita akan belajar tentang berbagai soal yang bersumber dari sebuah teks eksplanasi Nah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Masih ya? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang bersumber dari sesuatu yang nyata atau dari sebuah fakta Nah anak-anakku dari sebuah teks eksplanasi ini akan muncul beberapa tipu soal Yang pertama adalah tentang ide pokok Kedua tentang kata kunci Ketiga tentang kesimpulan Dan yang keempat kata baku dan kata tidak baku Kelima Arti kata Nah kalian sudah belajar tentang materi ini semua ya Nanti tinggal kita belajar bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah soal Kalian penasaran bukan? Simak baik-baik nanti ya Nah sebelum belajar Miss Iwin sampaikan bahwa nanti setelah kalian menyaksikan video ini Kalian bisa mengerjakan kuis di Google Forms Kalian bisa mengerjakan berkali-kali nak Agar kalian lebih paham tentang maksud soal tersebut Ya semua harus mencoba ya Terima kasih banyak Yuk simak selanjutnya Baik anak-anakku Hari ini seperti yang Miss sampaikan tadi Kita akan belajar aneka soal teks eksplanasi dan pembahasannya Masih bersama Miss Iwin tentunya di Bahasa Indonesia kelas 5 Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Kalian mampu memahami penjelasan Miss Iwin melalui video pembelajaran ini Jika belum silahkan menghubungi Miss Iwin diskusi lebih lanjut Yang kedua kalian mampu mengerjakan kuis di Google Forms secara mandiri Dengan hasil minimal 90 Jika belum silahkan mengerjakan secara berulang sampai kalian paham Anak-anakku Ini adalah soal yang pertama Kita bisa mencegah polusi dengan berbagai cara Kita dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda Kita juga bisa mencegah pembuangan limbah di sungai Kita juga bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai Kita dapat melakukan daur ulang dari sampah yang sulit terurai Kalian ditanya ide pokoknya Nah kalau ditanya ide pokok langkah pertamanya Tentu saja kalian mencari kalimat utama Cari kalimat yang paling umum Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir Karena di tengah sepertinya menjelaskan semuanya Itu juga Nah juga juga Nah disini ada juga juga Berarti dia menjelaskan sayang Kita dapat melakukan daur ulang Mengulang lagi Berarti kalimat utamanya adalah kita bisa mencegah polusi dengan berbagai cara Selanjutnya hilangkan bagian yang tidak penting Kita bisa, bisa diganti Aku bisa, kamu bisa Jadi yang menjadi ide pokoknya adalah Cara mencegah polusi Begitu ya Gampang bukan? Selanjutnya kita ke nomor dua ya nak Lingkungan hidup terus diupayakan kelestariannya Sejengkel tanah kosong perlu ditanami pohon untuk penghijauan Dengan tanaman tersebut diharapkan kualitas udara meningkat kebersihannya Jadi dengan tanaman pohon akan meningkat kualitas udara yang bersih Kesimpulan, ingat Kesimpulan biasanya berada di akhir paragraf Ada kata jadi Dari sini kamu bisa menjawab memang Tapi kita perlu tahu ilmu tentang penggunaan Kata kunci ya nak ya Di sini kuncinya adalah lingkungan hidup Diupayakan kelestariannya Dengan apa? Penghijauan Untuk apa? Meningkatkan kualitas udara Ingat, kuantitas Kualitas sama kuantitas beda Kualitas itu berarti dari segi kualitas Baik, buruk gitu ya nak ya Bukan banyaknya Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah C, lingkungan hidup dilestarikan untuk meningkatkan kualitas Kalau banyak ini berarti kuantitas Begitu ya, mudah ya Nah, selanjutnya nak Kita ke nomor tiga Selama zaman penjajahan Belanda Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan tiga kali Penulisan kata yang tidak tepat Penulisan kata yang tidak tepat Berarti tidak baku Coba yang mana Pas ikut The Meeting Pasti kalian sudah tahu itu Ya, ini ya Zaman Zaman ini seharusnya dalam bahasa Indonesia Ditulis dengan Z Zaman Seperti itu ya nak ya Sip Baik, kita sekarang ke nomor empat Pada malam tutupan tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda Indonesia 2 mengambil keputusan sebagai berikut Kata yang tidak tepat Kata yang tepat Kalau tadi tidak tepat, ini tepat ya Untuk tutupan, berarti tutupan disini tidak tepat Nah, seharusnya apa ya Bahasa Indonesia kan ada imbuan di depan, di tengah, dan di akhir Kalau malam tutup, tidak cocok Malam ditutup, tidak cocok juga Yang benar adalah malam penutupan Jadi jawabannya adalah D Nah, baik nak Sekarang kita ke nomor 5 Ya, nomor 5 Ditanya arti kata Ikrar Nah, disini Yang perlu kamu ingat adalah Ikrar Arti kata berarti berkaitan dengan Kamus Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Seperti yang disunjukkan saat meeting Semua wakil pemuda yang hadir Terut serta membacakan ikrar sumpah pemuda Nah, ikrar menurut KBBI itu kata-kata yang berisi janji atau sumpah Nah, yang berdekati itu berarti B Nah, jawabannya untuk ikrar artinya adalah kata-kata yang berisi janji atau sumpah Soal berikutnya kita ke nomor 6 Nah, di nomor 6 Ini sudah ya Ada di worksheet kalian Ada di worksheet 3 Saat itu Bisa mengoreksi Ada yang banyak sudah benar Ada beberapa yang masih belum benar Ya Mari kita cek Sebenarnya Apa ini yang benar seharusnya ya Nah, untuk ini Kata-kata yang diacak ini Ini akan menjadi kalimat benar Menjadi energi panas Dapat dihasilkan dari gesekan antara dua benda kering Berarti yang mana? Yes Jawabannya adalah C Itu ya nak ya Selanjutnya kita ke nomor 7 Nomor 7 ditanya lagi dengan arti kata panitia Berarti berkaitan dengan KPBI Kamus Besar Basin Indonesia Mari kita lihat Pada tanggal 15 Agustus 1945 Para pemuda mengadakan rapat untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Hasil rapat tersebut segera disampaikan kepada Bung Karno Akan tetapi Bung Karno tidak langsung menyetujui usul tersebut Beliau beralasan Akan membicarakan dengan panitia Persiapan kemerdekaan yang lainnya Berarti tidak hanya Bung Karno saja kan Nah, berarti semuanya benar nih nak Kumpulan sekelompok Kumpulan sekelompok orang Itu kan berarti lebih dari satu Tapi kalau panitia itu sekelompok orang Yang mereka bertanggung jawab Atas suatu kegiatan Ditunjuk untuk bertanggung jawab Atas suatu kegiatan Jadi jawabannya adalah D Ya, nomor 7 jawabannya D Selanjutnya kita ke nomor D8 Nomor 8 ditanya ide pokok paragraf Ini tipe yang saya pakai F seharusnya Pertempuran ini disebut pertempuran Ambarawa Karena terjadi di kota Ambarawa Kota Ambarawa terletak di antara Semarang dan Magelang, Jawa Tengah Ide pokok paragrafnya tentu saja Berdasarkan inti dari kalimat utamanya Ini ada pertempuran, ada kata disebut, dinamakan Pertempuran Ambarawa Jadi alasan, ini ada sebab nak Karena, disebabkan gitu kan ya Alasan, jadi jawabannya adalah A, alasan penamaan pertempuran Ambarawa Selanjutnya kita ke nomor 9 Tentara sekutu pun mengambil tindakan sepihak untuk bebas para tawanan perang Belanda dan mempersenjatai mereka Di sini kamu ditanya, perbaikan untuk kata dalam kurung berarti bebas Coba nak, kalau untuk dibebasi Tidak bagus ya nak ya Untuk terbebas para tawanan Padahal kan ini kan objeknya para tawanan Berarti subjeknya itu aktif melakukan sesuatu Berarti yang benar adalah untuk membebaskan D, jawabannya Baik, kita tiba di nomor terakhir Ditanya tentang Kata-kata kunci Semua makhluk hidup yang ada di bumi Melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup Maupun dengan lingkungan alam Lingkungan alam terdiri atas benda mati Dan makhluk hidup Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup Jadi cluenya para gerah ini membicarakan tentang makhluk hidup Ya karena makhluk hidup di bumi tentu saja Ya dia berhubungan Nah hubungan dengan lingkungan alam Hubungannya apa? Makhluk hidup membutuhkan alam Begitu kan Jadi nomor 10 terakhir ini Jawabannya adalah Makhluk hidup Kemudian lingkungan alam Ya mereka saling berhubungan Kalau kebutuhan ini bagian dari hubungan itu Hasil dari hubungannya Ya jadi jawabannya adalah P Nah sayang akhirnya kalian Sekarang mengerjakan quiz di Google Form Semangat ya anaknya Kalau belum paham bisa diputar lagi videonya Lanjut kamu beralih ke link Google Form Yang sudah di share di Google Classroom Silahkan dikerjakan Boleh lebih dari satu kali Yang penting nanti minimal nilai kamu adalah 90 Karena ini sifatnya untuk latihan Terima kasih sudah belajar bersama Miss Iwin Mari kita akhiri dengan hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Sampai bertemu di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!